teman-teman ini saya melihat layangan unik sakira pegon biasa ternyata bapak-bapak ini pegon sefer membawa sendaren tiga kelasnya wis senior ya sendaranya ratrimosisi telung langsung tali ini ramai-main lah sembarang rafia rapopo halo teman-teman semua jumpa lagi dengan saya di channel lagi baik teman-teman di video kali ini saya mendatangi sebuah festival kecil-kecilan yang ada di desa suatu tanon kabupaten seragen Jawa Tengah walaupun kecil-kecilan pas ada baru datang tuh kaget itu ternyata antusias warganya itu banyak banget dan yang daftar juga warga sekitar banyak teman-teman jangan di skip videonya kita lihat keseruannya nanti oke teman-teman sebelum bombanya dimulai kita mau keliling-keliling sebelum dulu lihat layangan-layangan itu ada layangan lop layangan pegon cpr masih pegon cpr besar ukurannya dua dua setengah nih dua setengah meter mantep nanti kita lihat terbangnya ini membawa bapak ini membawa layangan pegon lodoyo ya pak nomor 11 peserta nomor 11 membawa pegon lodoyo dengan motif meteor mantep kita lihat nanti ya ini apa ini? ini cpr ini cpr polos yang joki bapak-bapak sama anaknya ini layangan lop layangan lop jenengmu sama orang Jakarta sama saya juga orang Jogja ini layangan apa ini? jangan rekanya jangan, ini ram-raman apa sih? yuk Raimu menghalangi oke disini juga ada pegon gak tahu ini pegon apa? pegon meling-meling jenisnya pegon apa? siapa yang tahu pegon apa? pegon pegon cpr tapi ini ada lebihnya sedikit dan ini juga ada layangan layan apa pak? layan pol enggak tahu ini gonsep layangnya seperti apa ini juga beserta yang penting semangatnya ya lop celepo layan gabangan ada di layangan layangan ini unik-unik ini juga ada layangan Mano layangan mano ukuran 2 meter kurang sitik ya mas 2 meter kurang sitik ikut lomba mas di sini? oh ini dulu pernah juara 2 pas lokalan itu mas? pas lokalan juara 2 nya ini dulu juara pertama kalau enggak salah saya jangkan ya mas yang buntutnya 2 dan ini ceper dan ini layangan coro mas coro mas coro mas coro 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 saya udah lama enggak menemukan layan coro coro kaku ya mas ya terbangnya jadi gini teman oke 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 nanti kita saksikan terbangnya nah penting ramai ya mas siap nah ini juga baru datang ini peserta orang ini peserta peserta nomor 14 dan kita bisa membawa nomor 14 ini jeneng layangan apa ini? ini pangan linci pangan lop menangkala urusan keri penting melu ya leh dan ini ada layangan kuwir punyanya siapa ini? layangannya kuwir siapa ini? ini warnanya eh yang pelabi abang ya? oke peserta juga bentuknya udah bagus konsepnya udah bener cuma warnanya kurang menarik ngomong aja ya kan jamu? warnanya yang ngapik? ngomong nggak? plastik melon? plastik melon? oke ini teman-teman pesara peserta lagi disuruh berbaris untuk apa ya tontonan ini layangan celepuk langsung dua ikut dua layangan celepuk bapak ini mantep kain ini semuanya layangan sudah berkumpul dan akan kita lihat Ceper, Gapangan Love, Janggan, Gapangan Bintang, Gapangan Coro, Love, Janggan, Ceper, Layangan Singa, Ram-Raman Love, Kuwir, Layangan Burung, Burung, Ram-Raman, ini janggan eh layangan janggan gelebernya lumayan mantep ini gini mas buleng mesti ini ngasih apal ngusaha antunya ini layangannya pandi loh doyo ukuran 1,5 meter nah itu tadi semua layangan peserta dari festival yang diadakan di suatu teman-teman nanti bisa simak video terbangnya ya oke teman-teman ini layangan baru datang dan ini juga ada janggan layangan janggan mantep ini warnanya kuning dan itu glebri ya pak panjangnya berapa pak 10 meter teman-teman menarik nah dari tadi soalnya nggak ada janggan dan ini ternyata ada kondonya ada tabelnya juga dan nanti kita lihat terbangnya ya janggan kapal yono ini lagi dites sejuruhnya lomba masih ini belum balik kerja langsung melu lomba saking semangatnya dites-tesnya oke teman-teman jadi ini nanti terbangnya 55 agak belek ya soalnya disana disana ada cahaya kita lihat terbangnya satu-satu insya Allah kalau nggak bareng ya oke kita masih menunggu angin soalnya anginnya kecil ayo seruah siap satu dua tiga oke lima layangan udah terbang gapapa ada yang nyangkut guys nah ini aman sendiri nih soalnya nggak nggak gabung larutnya ada yang putus juga wanginya ternyata tiba-tiba kencang dan itu ada janggan 2 gapangan 2 dan layangan Mano yang juara 2 udah putus tadi disana oke kita next serta berikutnya lucu ya teman-teman iya layangan burung yang juara 2 tadi dinaikkan untuk kedua kalinya lagi putus ternyata ya memang api layangan nih pantas juara tahun tiga tahun yang lalu kayaknya untuk yang layangnya udah berhasil oke penerbangan kloter kedua lima layangan woi ada layangan love gapangan bintang ram-raman kayak pokoknya layangan singa terbangnya stabil stabil dan disana layang ram-raman nungsep bagus-bagus layangannya kecil-kecil imut-imut terbangnya enak oke kita menunggu kloter yang berikutnya ram-raman ram-raman ini kecantel jaring net oke kloter ketiga naik layangan ini wisrodo wuhh kita fokus ke pegon ceper ngukluk suaranya dan di jang sana ada insiden janggane munyar-munyar desain mohon bersabar oke di kloter yang ketiga ini yang naik celepuk sama pegon ceper nah mantap punyanya punane bapak tadi janggan mengalami insiden dan gagal naik tangkutan tiga layangan gapangan janggan dan pegon ceper polos oke yang mengalami insiden janggan ini untuk yang samprang dan naik yang satunya janggan dinaikkan untuk yang kedua kalinya mantep lebere kotak-kotak nah terbang mulus tapi kayaknya anginnya kurang dan pegon juga udah naik oke kloter keempat naik di sini pegon ceper mantep di sana pegon ceper pegon juga dan layangan ugek-ugek dan paling ujung celepuk nah ini layangannya ugek-ugek ya temen-temen keku keku apa ya meroncal meroncal nah jejeran sama layangan ceper oke penerbangan kelima lima layangan mantep-mantep ini oke celepuk ram-raman janggan lo doyo wesh mantep pegonnya sendaren terlum munteng-munteng layangan celepuk asik hahaha itu janggannya kok buntutnya ada di sini ternyata kurang angin yang narik jauh di sana kurang angin ini layangannya pandi sama mas buleng masih mengudara ya dan janggan kayaknya gelebernya enggak buka tadi lupa dibuka oh udah buka ternyata wesh elok-elok layangan di kloter lima ini juga php tapi ini lumayan api di sini layangannya pandi bbc mboyolali masih mengudara dan goyang enak banget ya mudah-mudahan yang gila bukan antangnya tapi kestabilan kestabilan gak harus santeng tapi goyang stabil itu juga termasuk ya stabil janggan juga bagus bebernya jadi di sini ada dua ada hal menarik yang masih di atas layangan dari pandi dan ini ricky ya bbc junior sama bbc mboyolali yang lain udah berguguran karena memang anginnya kurang ya temen-temen peserta di kloter terakhir layangan trilobit ini apa ini ini ada nanda nanda bersama bojo nya layangan trilobit peserta paling brutal layangannya gede di sini cumi cumi gampangan disana layangan kapal layangan kuir oke temen-temen demikianlah lima 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 beberapa layangan yang berpartisipasi dalam lomba yang diadakan di desa suatu Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen dan ini sudah sesi bebas terbang jadi semua layangan bebas terbang dan boleh dipanjer 1 AC ya ini udah bebas dan yang dari tadi lomba dan belum turun layangan janggan layangan kuir dan dan layangan kapal nah ini udah rame di atas korban lomba di desa suatu ambiar jebual momrot hehehe hehehe ini dari tim bbc lagi dok kemelekeran kemeselan norene angin narik-narik layangan pone mas nanda ini lah ngasih guprut keringet di ceti tambah pindah agaknya rade oke naik lagi ngeten yang ngin Oke temen-temen dengan berakhirnya festival layangan diadakan di sesuatu Nah ini dia juara 1 sampai 3 Ini juara 3 BBC Boyolali Pandi juara 2 Dan KPS Seragen Juara pertama Selamat untuk para juara Oke teman-teman Demikianlah keseruan kita Berada di festival di desa suatu Dan acaranya sudah selesai Dan pengumuman juara ada di belakang saya Lagi penyerahan rofi Teman-teman jangan lupa Untuk buahra pertama akan diserahkan oleh Mas Nisa Atas nama April